Oke guys untuk mengaktifkan model gelapnya kita diharuskan mengupdate dulu aplikasi WhatsAppnya di Google Play kita buka Google Playnya untuk mengupdate aplikasi WhatsApp ke versi yang terbaru Oke di pencarian kita ketik saja WhatsApp kita ketik WhatsApp ya sudah ya Nah kita langsung saja Oke kita lihat apa sih yang baru dari aplikasi WhatsApp ini Oke kita lihat saja yang barunya Oke mode gelap sekarang sudah tersedia cobalah dengan membuka setelan nah itu guys ya jadi aplikasi WhatsApp ini meluncurkan mode gelap ya atau drag mode Oke ini versi versi resmi dari Playstore Oke kita back saja Oke kita baik lalu kita langsung update aplikasinya untuk mencoba drag mode ya Oke kita update ya Oke sedang mengupdate aplikasinya kita tunggu Sampai selesai nih Hai terkesnya Hai setengah pet nih dia juga belum pernah mencobanya guys ya baru dapat info kemarin nih ini saya juga akan mencoba versi 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 dark mode ya yang dari aplikasi Oriinnya biasanya kita menggunakan saat mod ya atau aplikasi-aplikasi modifikasi nah sini Sekarang memakai aplikasi coretemnya guys ya ya aplikasi resmi Oke sedang memasang kesehatan semasa aplikasi udah gak sabar nih ingin mencoba drag mode ya dari aplikasi aslinya Nah udah guys kita langsung buka saja aplikasinya Oke sedang mau masuk ke WhatsApp kita tunggu sementara sedang loading hai 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 kita ini yang versi aslinya guys yang mode terang nih kita akan berubahnya ke kemodo gelap tak klik ketik tiga lalu kita ketik setelan Oke kita klik setelan lalu kita ketik chat ya klik chat Oh ada-ada kesini tema yang di atas nih tampilan terang dan gelap nah Oke kita centang yang yang tampilan gelapnya tercetang untuk klik oke oke sudah berubah kasih tampilannya kemodo gelap sumpah ini keren banget guys ya nih keren banget ya siyah dan untuk anda yang ingin mencoba bisa dilakukan di rumah dengan mengupdate aplikasinya ke versi yang terbaru ya guys untuk anda yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like lalu share ke media sosial anda sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh